Shalom saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Senin 15 April 2024, bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 7 Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari orang lain. Namun bukan berarti dalam segala aspek hidup, kita sebagai manusia harus mengandalkan orang lain sepenuhnya sebab manusia memiliki keterbatasan. Jika hidup kita terlampau mengandalkan orang lain, maka secara tidak langsung kita ragu akan kemampuan diri sendiri terlebih lagi kemampuan Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini berawal ketika Yesus melihat orang lumpuh tersebut sedang berbaring di dekat kolam, menunggu malaikat Tuhan yang sewaktu-waktu akan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air yang ada di dalamnya. Sebab barang siapa yang lebih dulu masuk ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh. Yesus mengetahui bahwa orang lumpuh itu telah lama berada dalam keadaan demikian. Untuk itu ia menawarkan kesembuhan kepada orang lumpuh tersebut dengan berkata, Maukah engkau sembuh? Tetapi nampaknya orang itu tidak menduga akan penawaran kesembuhan yang diberikan kepadanya karena ia masih berfokus pada masalahnya. Orang lumpuh itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Seharusnya orang lumpuh itu hanya perlu menjawab ya, tetapi orang lumpuh itu seolah-olah menyalahkan orang lain atas kondisi yang ia alami. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita pun sama seperti orang lumpuh tersebut. Ketika kita terlampau mengandalkan orang lain, kita sudah menjadikan diri tidak berdaya, menjadikan hati kecewa, dan tidak jarang mempersalahkan orang lain atas keadaan yang kita alami. Terlebih lagi kita tidak dapat melihat pertolongan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Manusia memang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu kita memerlukan satu pribadi yang kuat yang dapat kita andalkan. Dalam hal ini hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Sebagai anak Tuhan sudah seharusnya kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab firmannya jelas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Akan tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jika dahulu kita tidak mengandalkan Tuhan, sekarang sudah saatnya untuk mengandalkan Tuhan. Nantikanlah perkara ajaib yang akan ia kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus ampunilah aku karena selama ini aku hanya mengandalkan kekuatanku sendiri saat masalah mendera dalam hidupku sehingga hanya kekecewaan yang kudapati. Kini aku menyadari bahwa hanya engkaulah satu-satunya andalan dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!